Di dalam pangkat titular itu pertama ada hak dan kewenangan yang disesuaikan dengan pangkat yang diberikan. Kemudian kedua ketika bertugas, hukum militer juga melekat. Yang ketiga setelah tugas selesai diban, pangkat titularnya diakhiri dan status sibilnya pulih sepenuhnya. Kalau kita merujuk pada ketentuan-ketentuan tadi, kriteria-kriteria tadi dan riwayat-riwayat yang terkait dengan pangkat titular itu, ini kan muncul pertanyaan kemudian memang. Apa namanya, Deddy Korpusir ini mengembang tugas apa sih di lingkungan TNI atau Kementerian Pertahanan yang sampai mengharuskan dia menyandang pangkat titular. Ini kan harus jelas, pangkat titular ini menurut saya bukan hal yang main-main atau bisa diberikan suka-suka. Kenapa itu tidak diberikan pada jajaran di Kementerian Pertahanan misalnya berasal dari sipil, bukan PNS. Saya kira ada banyak, katakanlah, personal di Kementerian Pertahanan yang mungkin mendukung tugas-tugas Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Supianto ini yang berstatus sipil, bukan ASN, ini artinya juga dia bukan prajit, bukan purnawirawan, begitu. Kenapa mereka justru tidak dapat pangkat titular? Nah ini yang saya kira perlu diperjelas dalam konteks Deddy Korpusir ini ya. Supaya kenapa yang ini tidak justru yang ini dapat, ini kan harus ada urgensinya. Nah kita belum ketemukan itu urgensinya dalam konteks Deddy Korpusir. Ini bentuk disorsi dan salah kapal ya, komponen cadangan itu kan wujud peran serta warga negara dalam bela negara dan implementasi sistem pertahanan semesta. Nah promosi komcat itu mestinya bukanlah kampanye militarisme. Seperti yang ditujukan dengan militarisasi, ya salah Deddy Korpusir, ya. Nah bagaimana kemudian tujuan bisa tercapai kalau langkah awal pemerintah melalui Kementerian Pertahanan ini sudah keliru, gitu. Ini yang saya lihat, salah kata Pak Prabowo, komcat ini kan bukan bentuk militarisasi, bentuk militarisme, gitu ya. Ini bentuk peran serta masyarakat dalam bela negara. Ya nggak ada kaitannya dengan kepangkatan, nggak ada kaitannya dengan seragam. Terus bagaimana kok yang ditugasi mempromosikan, ditugasi menjadi duta, kemudian harus berseragam, harus berpangkat, gitu. Ini kan jadi nggak pas gitu, nggak empat dengan tugas yang diberikan.